Pemirsa hari keempat pasca banjir di tiga kecamatan yang terjadi di Goa, Sulawesi Selatan hingga Jumat pagi 410 jiwa masih berada di posko pengungsian. Sebagian pengungsi yang terdiri dari anak-anak pun terpaksa tidak masuk sekolah karena seluruh peralatan sekolah termasuk buku pelajaran, tas serta seragam sekolah rusak akibat terendam banjir disertai lumpur. Ratusan pengungsi korban banjir asal kecamatan Sombuopu, Kaupaten Goa hingga pagi ini masih berada di posko pengungsian di Pasar Minasa Maupa, Kaupaten Goa, Sulawesi Selatan. Para pengungsi yang terdiri dari anak-anak usia pelajar sekolah dasar dan SMP ini hanya bisa tidur dan tinggal di lokasi pengungsian. Hingga kini mereka belum bisa masuk sekolah lantaran seluruh peralatan sekolahnya hancur dan rusak. Orang tua anak-anak pengungsi ini pun mengeluh karena belum adanya bantuan perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, tas, hingga peralatan tulis. Mereka berharap selain bantuan logistik dan pakaian sehari-hari bantuan buku juga disalurkan agar anak-anak tidak ketinggalan pelajaran. Sementara itu, petugas posko pengungsian mencatat masih terdapat 410 jiwa yang bertahan di posko pengungsian. Hujan deras dan luapan air sungai yang melanda Sulawesi Selatan menyebabkan sedikitnya 53 kecamatan di 10 kawupaten terendam banjir. Bahkan puluhan rumah hanyut terbawa arus. Ribuan warga pun mengungsi. Selain itu, sejumlah akses jalan antar kota terputus akibat longsor. Tercatat hingga kini belasan warga meninggal dunia dan belasan lainnya masih hilang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, Ainyus, melaporkan.